Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kalian milenial berprestasi Kembali lagi di Sapa UMG Salim Sapa untuk menyapa Bersama saya Meli Umas Universitas Muhammadiyah Gersik Hari ini di Sapa UMG Kali ini saya ditemani yang lagi viral Dewi sudah XLI kemarin Oke Mbak Feby, halo Halo, viral ya? Iya viral Banyak yang tanya sama Mbak Feby, siapa itu? Ternyata Paskasarjana ambil bahasa Inggris ya Betul, oke Gak nyangka loh, kemarin itu IPK 4 Gila-gila, kayak keren banget gitu loh Mbak Feby ini Paskasarjana ambil jurusan bahasa Inggris ya kemarin ya Ini kebetulan banyak sekali pertanyaan dari kawan milenial berprestasi Yang ingin daftar di UMG khususnya di Paskasarjana ya Mbak ya Ini langsung ke topik ya ini ya Oh iya, tanya kabar dulu deh kayaknya Mbak Feby kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik Setelah wis sudah kemarin Sebelum hingga setelah wis sudah kemarin Gak ada sakit atau apa gitu ya Sehat ya Mbak ya? Sehat Alhamdulillah, oke Mbak Feby, nah balik lagi ke pertanyaan tadi nih Nah ternyata di DM atau di WhatsApp nih Banyak sekali yang tanya terkait Paskasarjana Universitas Muhammadiyah Gersik ini Nah itu sistem pembelajarannya itu full daring atau full luring Atau setiap hari atau gimana Mbak? Bisa diceritakan Kalau aku dulu full online ya Iya Karena Paskasarjana jadi enak Cuma aku barusan tau kalau di manajemen juga ada offline-nya Oh gitu Mungkin setelah ini juga akan offline sih Oh gitu Kalau untuk perkulihannya itu setiap hari atau hari-hari tertentu tergantung jadwal dosen atau gimana? Kalau untuk Paskas, hari Kamis, Jumat, Sabtu biasanya Dari jam 4 sampai malam jam 9 Oh jam 9 gitu ya Sore ya Mbak ya? Jadi ramah buat pekerja sebenarnya Bisa buat nyambi gitu ya Mbak ya Oke Mbak Feby Nah ini hal yang menarik dari Mbak Feby ini Wisudawan dengan IPK 4 ya Dan juga Mbak Feby ini Salah satu guru di Thailand juga ya Mbak ya Nah ini di podcast kali ini spesial ya teman-teman Banyak sekali cerita dari Mbak Feby tentunya ya Oke Mbak Feby Bagaimana sih kok bisa dapet IPK 4 itu? Kiat-kiatnya gimana? Harusnya taunya dosennya ya Kenapa tadi saya di BUM? Mbak Feby ini cara belajarnya gimana? Terus kiat-kiatnya supaya bisa dapet IPK 4 ini bagaimana bisa diceritakan? Mungkin lebih ke belajar sih Belajar terus Habis itu karena kekurangannya aku di research Jadi aku kasih Aku join di beberapa kelas tambahan di luar kampus gitu Kayak workshop tentang research Atau mungkin ada kelas tentang pengembangan research Kayak gitu Itu juga membantu sebenarnya untuk Tesis dan juga untuk artikel lalu Itu ditambah lagi dengan pengalaman Jadi pengalaman saya mengajar itu bisa Relate sama materi yang diberikan oleh dosen Jadi lebih gampang untuk paham sebenarnya Gitu ya Di Thailand itu mengajar sekolah apa Mbak? Universitas Oh universitas Dosen gitu ya Dosen Oh dosen Kalau manggil Bu Feby gitu Kalau bahasa Thailandnya itu apa? Ajan 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 itu untuk dosen Kalau guru itu untuk guru yang di SMP SMA gitu Oh acan gitu Wah lagi ngobrol bareng acan ini ya Di sana ngajar apa Mbak Feby? Bahasa Inggris Oh bahasa Inggris Mbak Feby kan dari Indonesia ya datang ke Thailand Itu gimana sih Mbak caranya? Kok bisa jadi guru di sana gitu Ceritanya gimana? Ceritanya ke Thailand dulu Kalau ke Thailand itu ikut suami sebenarnya Karena suami kerja jadi dosen di Thailand Oh gitu Sudah berkeluarga ya ini ya? Benar Sudah berkeluarga ya teman-teman ya Mungkin Mbak lanjut Lalu di 2015 kan ke Thailand 2016 saya dapat tawaran untuk kerja Jadi staff internasional sebenarnya Di tempat suami saya bekerja Dari situ awal mulanya Jadi sudah ditawarkan jadi staff 2017 itu dapat kesempatan lagi Ditawarin Feby kamu mau gak ngajar Cuma program Bahasa Inggris Untuk mahasiswa Chinese sebenarnya Karena mereka Bahasa Inggrisnya kan gak terlalu bagus Oh iya betul Lalu dari 2017, 2018, 2016 Itu baru diganti kontraknya ke dosen tetap Jadi disitu baru ngajar full time Mbak Feby ini kan dari Indonesia Belajarnya itu kan juga belajar Bahasa Inggris ya Terus ngajarnya di Thailand Nah pertama kali ke Thailand itu ada gak sih Kayak kultur shock dari segi bahasa Atau mungkin kebudayaannya gitu Culture shock ada lah ya Kita gak ngertiin Kayak mereka ngomong apa Kita gak di Baham gitu Apalagi di Thailand itu gak semua orang bisa bisa inggris Lalu juga kayak budaya Yang paling kaget adalah antri dan tertib sih disana Oh iya Antri banget Kayak makan Mereka beli makanan di pinggir jalan itu antri Jadi mereka gak suka antri Gak suka tertib Bahkan kayak kita yang nyenggol Mereka yang minta maaf Oh gitu Ramah-ramah juga ya berarti Ramah ya Jadi aku kaget Kok gini Jadi belajar banyak dari sana Terus juga Di sana itu mas Untuk Kayak Pergaulan bebas juga ada banyak disana Jadi agak kagetnya disitu sih Kayak pacaran sudah satu rumah Oh gitu Hampir sama seperti budaya barat ya Seberarti Thailand itu Terus untuk segi bahasa Ini Mbak Feby waktu di Thailand Mengikuti kursus atau gimana Enggak Belajar sendiri Belajar sendiri Kan karena dengar Dengar jadinya tahu Oh gitu ya Jadi bahasa tagelan aku gak bagus sebenarnya Gitu Sawadiha gitu ya Sawadiha Itu gimana nih Mbak Kalau perkenalan pake bahasa Thailand Saya mau denger nih Gimana Kalau untuk perempuan selalu Untuk politenessnya Itu pake ha Kalau untuk laki-laki Di endingnya itu pake ha Gitu Kalau misalnya Sama laki-laki sawadi Rap gitu berarti Bukan Bukan Kalau kita hanya perempuan Selalu pake ha Meskipun itu ngomongnya sama perempuan Atau laki-laki Cuma kalau laki-laki Ngomong ke Perempuan atau laki-laki Itu pake krap Oh Jadi Anak cowok Kalau ngomong sama Lawan bicaranya Sawadi krap gitu ya Sawadi krap Hongje Mochi Ini krap Kayak gitu Oh gitu ya Berarti sama sekali gak ikut kursus ya Mbak ya Enggak Cuma Di KBRI dulu ada Kayak kursus Gratis sih Untuk bahasa Thailand Dasar baru tadi Itu cuma sebentar Mantar gitu ya Karena Terbiasa dengar gitu ya Jadi Akhirnya bisa ya Bisa Berarti gak Yang Kalau misalnya kita ke Thailand Kita itu harus Wajib bisa Bahasa semua Thailand gitu Enggak ya Mbak ya Enggak Tapi kalau bisa Lancar sih lebih bagus Lebih bagus Oh Tadi Mbak Feby bilang Semua orang Thailand itu Enggak Semua orang Thailand itu bisa bahasa Inggris Itu Salah satu tantangan juga Gak sih Mbak Kalau misalnya Ngajar di sana gitu Kalau ngajar di sana Enggak sih Karena aku Ngajarnya di International College Yang mana semuanya itu pakai bahasa Inggris Jadi ketolongnya disitu Cuma gak ketolongnya ketika kita butuh bantuan staff Yang bisa bahasa Inggris Nah itu bingung Oh gitu ya Jadi Di sana juga punya teman ya Mbak tentunya Ada Jadi bisa minta bantuan ke teman juga ya Terkait bahasa Thailand yang full gitu ya Iya Mbak Feby lanjut ke pertanyaan selanjutnya Beda kultur Thailand Dan Indonesia di bidang pendidikan itu seperti apa? Kalau pendidikannya beda sebenarnya Jadi dari mereka seragamnya Untuk SMP-SMR Untuk seragamnya Lalu potongan rambutnya Sampai sepatu dan tasnya itu Diprofit sama sekolah Rambut juga? Iya Jadi rambutnya itu harus dikepang Atau dituncit pakai pita Seperti itu Lalu untuk laki-lakinya ya rambut pendek Tasnya juga beda Jadi enggak tas bebas Kayak di Indonesia kan Bebas beli Kalau mereka tasnya sudah diprofit sama sekolah Lalu bedanya Mereka itu Diajarkan dari kecil Untuk menghormati orang tua Menghormati guru Menghormati ajaran agamanya Buddha Jadi setiap Mereka ketemu guru Atau dosen Mereka itu udah Hormat banget sih Terusnya yang show culture-nya Ketika di kampus Maha siswa itu Ketika ngomong sama dosen Itu mereka enggak berdiri Mereka duduk di bawah ini Oh iya? Berarti langsung Duduk di lantai Dengerin dosennya lagi ngomong Padahal itu di ruangan dosen biasa gitu Ngomongnya ngomong biasa Pasti kaget juga ya Misalnya saya kesana gitu ya Ya ampun Sopan sekali ya Mbak Berti? Sopan Sama dosen itu sopannya luar biasa sih Disana kerasa Oh gitu ya Kalau untuk terkait pekerjaan rumah Atau jam operasional Sekolah Atau kuliah itu sama enggak Mbak? Sama di Indonesia Sama aja Cuman bedanya Kalau disana itu Cuma adanya pagi sampai siang Atas suri gitu Enggak ada yang sekolah malam Setahu aku ya Kalau di kampus aku Enggak ada sekolah malam Pagi sama masing-masing Jadi seperti pada umumnya gitu ya Kalau untuk tugas Atau pekerjaan rumah Itu sama atau Lebih banyak Atau mungkin gimana Tergantung dosennya masing-masing Oh sama ya Kalau di kampus aku Lebih ke project sebenarnya Jadi dulu tuh Agak promosi Jadi di kampus aku tuh Ada exchange Student Salah satunya tuh Dari Jerman Ketika ditanya Apa perasaannya Kamu belajar exchange Disini sama satu semester Mereka bilang Mereka lebih nyaman Di Thailand Belajarnya Karena disini Dosen menerangkan Dan mereka Dikasih tugasnya tuh project Sedangkan di kampus mereka Di Jerman Mereka cuma cool Mendengarkan aja Gak ada diskusi Gitu Kalau di tempat kami Diskusi semuanya Gitu Jadi itu ya Langsung terjun juga ya Abis diskusi Langsung terjun Ke proyeknya itu ya Jadi mereka seneng Jadi kurang lebih sama ya Mbak ya Kayak di Hindu Gitu ya Di Hindu kan juga project kan ya Iya Masih sama Oke Mbak Ini yang Pertanyaan yang mungkin Sangat menarik nih Kan disana kan Mbak kan Jadi dosen Dan nyambi kuliah juga ya Kuliah S2 Nah itu Gimana sih Mbak Cara manage waktunya Apalagi Mbak ini Sudah berkeluarga juga ya Dan masih bisa berprestasi Itu gimana Cara manage waktunya Cara manage waktunya Iya Kalau aku pribadi sih Kalau lagi ingin belajar Belajar Kalau gak mau belajar Gak usah belajar Gitu Istirahat aja Besok baru bisa belajar Karena kalau lagi gak mau belajar Gak bisa masuk juga Gitu Jadi pagi Bekerja Sore kuria Malamnya Kalau masih ada tenaga Ya dikerja Teguh-teguh Kalau gak ya Besoknya Gitu Dan bisa berprestasi Itu Saya sampe bingung loh Kayak Wah ini dosen Terus abis itu Sambil kuliah Udah berkeluarga Dan masih bisa berprestasi Dengan IPK 4 Keren banget Tepuk tangan teman teman Buat Mbak Feby Oke Mbak Feby Cara biar Bisa ngajar di Thailand Itu gimana sih Mbak Untuk bisa ngajar di Thailand Bisa cek di Google Banyak loongan sebenarnya Oh sebenarnya banyak loongan ya Banyak Kalau Kalau gak ada Maksudnya gak ada goal Mau ke provinsi tertentu di Thailand Bisa cek di Google Banyak sebenarnya Untuk guru Ataupun dosen Tapi kalau untuk di Bangkok sendiri Mereka kebanyakan inginnya dokter Ada pun S2 Tapi yang kayak Bahasa Inggris Lebih Jadi mungkin Lebih ke Dapatkan total yang bagus Two week Kayak gitu Gitu ya Ternyata banyak sekali Loongan pekerjaan ya Mbak Sebenarnya di Thailand itu Banyak Sebenarnya banyak ya Mungkin teman-teman Kawan milenial Berprestasi yang ingin Bekerja di Thailand Langsung cek-cek Google Mulai dari sekarang Apalagi wisudawan kemarin XLI itu Jadi gak hanya stuck Di Indo aja ya Bisa ke luar negeri Biar sama seperti Mbak Feby ini Gitu Oke Kesan Mbak Feby Selama kuliah di Universitas Mawmadiagresik ini Apa bisa diceritakan Mbak Kesannya itu apa aja Gitu di kamus ini Kesannya Suka Lalu Nyaman Rasanya juga Profesional Meskipun saya juga dari Punya-penya pengalaman Tapi dosen saya Setiap harinya Selalu ngasih Pengalaman baru Insight yang baru Perspektif yang berbeda Jadi Meskipun Di Online Tapi kita masih bisa Dapat pengalaman yang bagus Pengalaman yang luas Seperti itu Menyenangkan Dulu S1 nya juga Di Muhammadiyah Di Kun Musimi juga Oh gitu ya Jadi Mbak Feby ini Gak berhenti Untuk belajar ya Mbak ya Ini Rencana ada Pengen belajar Di S3 atau gimana Pengen lanjut S3 atau gimana Kepengen Kepengen Iya Cuma mungkin Gak di Indonesia ya Oh iya Pengen Oh ribet ya Mbak Ribet Harus ada sidangnya Ada banyak Harus ada sidang terbuka Dan sebagainya Sedangkan kalau di luar itu Ya udah Disatasi aja Setahu aku ya Ini mungkin Lihat di luar dulu Kalau gak ada Mungkin di Surabaya Gitu sih Gitu Iya Apalagi kemarin Waktu pidato Di atas podium itu Saya sampai Gak kedip Gitu ya Ini agak alay nih Soalnya Saya tuh dengerin Mbak Feby itu Kayak agak termotivasi Gitu Kan Mbak Feby kemarin kan Bilang jangan berhenti Untuk belajar Gitu ya Bener Berapapun umur kita itu Kita itu masih Harus tetap belajar terus ya Mbak ya Bener Betul banget gitu ya Wah ini Menjadi motivasi juga Buat Kawan milenial Berprestasi untuk Jangan Stuck di zona nyaman aja ya Jangan Jadi Untungnya Untuk keluar dari zona nyaman Itu kita bisa ketemu banyak orang Teman aku Gak hanya dari Thailand Tapi juga dari Philippines Dari US Dari Europe Juga ada Dan yang dari US Itu mereka umurnya 70 tahun Hampir 80 tahun ke atas Tapi mereka masih belajar Masih mau belajar Masih mau belajar Yang Dari Scotland Itu umurnya Udah hampir 80 tahun Tapi dia masih aktif Mengajar Masih aktif misi Masih aktif baca Masih aktif untuk belajar Halnya baru Gitu Jadinya gak seru gitu Kalau belajar terus Umur mungkin akan Tambah panjang Ya umur itu Bukan halangan Untuk Kita Belajar Untuk terus belajar Gitu ya mbak ya Oke Mbak Feby Ada gak sih halangan Atau tantangan terbesar Mbak Feby Di waktu Di Thailand Dan juga Nyambi bekerja Menjadi dosen itu Ada gak tantangannya Atau mungkin dari segi orang tua Kok terlalu jauh kerjanya Gitu Atau gimana Ada gak tantangan Gitu tadi orang tua Oh iya Orang tua Orang tua bilangnya terlalu jauh Tapi ya udahlah Orang masih muda Biarin aja Gitu Cuman kalau untuk tinggal disana Mungkin Kalau untuk baby life Makanan halal Oh iya Agak susah ya Susah Oh enggak agak susah Tapi susah ya Dulu awal-awal 2015 2016 Susah Soalnya Gak banyak makanan halal Disitu Dari sejak 2017 Atau 2018 Mulailah Thailand ini Mulai ada Halal turism Seperti itu Jadi banyak makanan halal Dan sebagainya Cuman yang gak sebanyak Di Indonesia Dan juga pasti kangen Masakan ibu juga ya Kalau di tanah Betul Oke Mbak Feby Bisa memberikan quote Atau Sepata dua kata Untuk kawan milenial Berprestasi Supaya Terus semangat Untuk belajar Apalagi ini Barusan masuk ya Ini perkulian Tanggal 13 Kemaren ya Tanggal 13 kemarin Fendi Iya Tanggal 13 Tahun 16 Gak denger ya Oke Bisa liat di kamera Sebelah sini Oke Untuk memberikan quote Sepata dua kata Untuk kawan milenial Berprestasi Untuk kawan milenial Berprestasi Pesan-pesannya adalah Keluar dari zona nyaman Again ya Iya Karena kalau terlalu nyaman Jadinya malas belajar Karena ya Hidupnya ya gitu-gitu aja Terus juga Jadinya gak ada tantangan Kalau keluar dari zona nyaman Kita bisa Belajar Kita bisa Ngerti Memahami Dan juga bisa Lebih tolerans Begitu Bisa membentuk karakter juga Oke Oke Mbak Feby Untuk yang terakhir Silahkan Mbak Feby Untuk mempromosikan S2 Universitas Mamadiagresik Pasca Sarjana Universitas Mamadiagresik Khusususnya Pro di bahasa inggrisnya ya Oke Silahkan Mbak Promosi Oke Untuk semua Penonton Benar Iya betul Jangan Lagu Untuk Join Dengan Universitas Mamadiagresik Apalagi Pasca Sarjana Terutama di bahasa inggris Saya sedangkan Karena dosen-dosennya Sangat profesional Dosen-dosennya Baik hati Dan juga sabar Lalu Tidak akan rugi Sebenarnya Karena dosen-dosennya Juga Akan memberi Pengalaman mereka Sejarah pribadi Ke kita-kita semua Jadi Meskipun Kita itu cuma guru SD SMP SMA Tapi kita bisa berkembang Belajar di Universitas Mamadiagresik Apalagi di Pasca Sarjana S2 Bahasa inggris Semuanya akan full Bahasa inggris Jadi akan Terasa Terasa Terus Bahasa inggrisnya Oke Terima kasih banyak Mbak Feby Untuk waktunya Dalam mengisi Sapa UMG Kali ini Dan semoga Teman-teman Kawan milenial Berprestasi Termotivasi Dengan Mbak Feby Ini ya Dan Dan selalu Cetak prestasi Hingga mendapatkan IPK 4 Seperti Mbak Feby Oke Mbak Feby Terima kasih banyak Maaf mengganggu Waktunya ya Gak masalah Oke Kapan-kapan Kita bisa diskusi lagi ya Dan mungkin kawan milenial Apabila ingin Diskusi online Dengan Mbak Feby Bisa DM Di Instagram Ada Instagramnya Mbak Ada Apa At Feby Valentina 14 Oh At Feby Valentina 14 Eh Apa lupa Lupa dia Aku kasih tau ya Nanti ada di description box Oke Terima kasih Mbak Feby Dan kawan milenial Berprestasi Sekian podcast Sapa UMG pada hari ini Saya dan Mbak Feby Pamit undur diri Terima kasih Fasta bikul khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax